Intro Ya, Sobat Maestro kembali lagi di James Dan kalau dipikir-pikir hari Kamis nanti libur ya Nah, Sobat Maestro yang lagi gak ada kegiatan di Rabu Malam Anda diajak nih untuk hadir dalam acara Intimasi Worship Pada hari Rabu besok 20 September 2017 Pukul 17.30 Lokasinya di Blessing Room, BTC Fashion Mall, Pastor Bandung Bersama seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa Akan ada acara yang luar biasa juga Namun seperti apa acaranya dan siapa sih hamba Tuhan yang luar biasa tadi Kita sudah ketatangan tamu yaitu Bapak Pendeta Doktor Dokter Andes Rismanto L. Tobing Betul ya Bu ya? Iya Selamat sore Pak Selamat sore Bu Iya Apa kabar semua? Semoga baik Baik Pastinya ya Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak ya Tentang acara ini nih Ini dari Pendeta Doktor-Dokter Andes Rismanto L. Tobing Ini dari Evangelos Prenner Betul Dari Evangelos Prenner Bandung Evangelos Prenner Bandung ya Tapi mungkin boleh ceritakan dulu Evangelos Prenner ini apa nih Pak? Evangelos Prenner itu sebuah komunitas Komunitas yang beranggotakan kurang lebih sekitar 400 ya 400? Wow lumayan banyak ya Umumnya anggotanya ini orang-orang profesional Bisnis Dan pelayan Tuhan Oh pelayan Tuhan juga Mereka lah orang-orang yang melayani Tuhan Dengan tulus hati Dan tidak mendapat upah dari siapapun Upahnya langsung dari Tuhan ya Ya itu Evangelos Prenner Fokusnya kemana nih Pak? Pelayanan mereka? Pelayanan Evangelos Prenner ini fokusnya kemana? Evangelos Prenner ini fokusnya Karena kita ada pemuridannya Dari Evangelos Ada sosialnya Ada bisnisnya Nah ini dipadukan diolah Dipadukan Maka muncullah Anak-anak Tuhan yang Kualitasnya Kualitas yang murni Mereka menyisihkan sebagian dari keuntungannya Untuk Tuhan Untuk pelayanan Dan mereka masing-masing punya target Untuk menghasilkan buah Iya Buah Jadi bukan untuk membuat kerajaan baru Tidak Justru orang-orang yang mereka layani Ini disalur-salurkan kepada gereja-gereja Yang siap untuk menampung Memang hanya untuk melayani Murni ya hatinya ya Betul Sejak kapan ini dibentuk Evangelos Prenner? Wah itu saya baru terlibat di Evangelos Prenner 4 tahun Kayak sebelum itu sudah ada Kayaknya sudah lama deh Sudah 8 atau 10 tahun Dan cukup banyak anggotanya juga 400 orang loh Ups 400 orang Iya ya Luar biasa sekali Nah akhirnya lahir lah Acara ini Intimacy Worship nih ya Nah mungkin bisa diceritakan gak Pak Acara ini diselenggarakan seperti apa besok? Iya Intimacy Worship ini Ini bentuknya Besok tuh seperti seminar Seminar yang full akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan Kalau dulu ada Mother Teresa Ini Mother Grace Lee Dari Malaysia Oh dari Malaysia Mother Grace Lee Itu dari Malaysia Mereka sedang mengadakan kunjungan ke Indonesia Dia sedang keliling ke Indonesia Kita minta mampilah di Bandung Karena kelihatan Kapan lagi sih Gitu Kita bisa ketemu Dengan orang seperti ini Yang melayani Tuhan Dengan Sangat hebat sekali ini Prestasi pelayanan dia itu Aduh Membuat saya sendiri kagum Kalau dibandingkan pelayanan saya Dengan pelayanan dia Wah Gak ada apa-apanya Sangat jauh sekali Gitu Nah waktu kita dengar Dan baca-baca Tentang prestasi pelayanan Mother Grace Lee ini Wah Ini harus menjadi berkat Untuk hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Di kota Bandung Ayolah kita adakan gitu Walaupun acaranya Hampir bisa dikatakan Mendadak ini ya Waktunya pendek gitu Nah jadi Oke dah Kita siapkan untuk Acara ini gitu Oke Mungkin bisa sebutkan Apa ya Jelaskan Profil pembicaranya tadi kan Luar biasa pelayanan Di bidang apakah Ya Di bidang apakah Mother Grace Lee ini melayani Pak Iya Dia melayani di hutan Bu Oh di hutan Iya Namanya daerah sitiawan Daerah Bukan setiawan Bukan setiawan 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 itu Jadi TKI Tenaga kerja Indonesia Yang bekerja di Malaysia Itu kan banyak yang ilegal Nah sudah barang tentu dong Malaysia ini ingin TKI yang legal Yang resmi Jangan sampai ada yang ilegal Betul Sehingga yang ilegal ini Selalu diburu kan Nah mereka diburu Itu larinya ke hutan Nama hutannya sitiawan Di situ Hutan ini Yang lari ke situ Ada sekitar 10 ribu orang Aduh Banyak sekali Ini hutan isinya gak sepi 10 ribu Nah kebanyakan TKI dari NTT Nah Mother Grace Lee inilah Yang melayani mereka Padahal Kalau dilihat Usia rohaninya Itu dia baru 2004 13 tahun Wah Saya dibandingkan Saya sudah melayani Tuhan Sejak tahun 83 Dia baru 2004 Dia baru 2004 Baru 13 tahun Usia pelayanan Iya Nah TKI ini kan banyak orang yang dianiaya Menurut saya baca di Google itu Coba saya selidiki Saya baca di Google Ternyata pelarian TKI yang ke hutan itu Kan ada yang ketangkep Ada yang dianiaya oleh aparat itu Pasti dong mereka juga ingin menegakkan hukum Ada yang sampai lumpuh Bahkan ada karena sakit Karena dia lari Meninggal di situ Nah semua dirawat oleh Mother Grace Lee ini Mother Grace Maka disebut Mother Jadi secara rohani juga mereka dibina Supaya dikuatkan gitu Mereka dibawa kepada Tuhan Jadi Banyak sekali TKI TKI yang dimenangkan Dibawa kepada Tuhan Dan mereka Menjadi sadar Bahwa mereka masuk ke sana Harusnya Legal Resmi gitu Jadi saya lihat prestasi pelayanannya Waduh Ini kok luar biasa gitu Oleh karena itu Saya sama teman-teman Ayo deh Kita Mumpung dia ke Bandung Mumpung dia ke Bandung Dia berbagi gitu ya Betul Karena saya tahu Setelah jadwal besok itu Cukup padat juga Dia ada Dia Ingin Bicara di hadapan Para dosen teologi Toko-toko Teologi Wah Ini mestinya Banyak orang yang harus belajar Dari dia ya Orang Malaysia Tapi kok mau dia Menangani Perempuan lagi Masuk ke hutan Kita pikir Kalau yang masuk ke hutan Laki masih mending lah Ini perempuan lagi Usia berapa ini Mother Grizzly ini Pak Usianya Aduh kelahirannya saya Lupa baca itu Oke Tapi dia seorang Janda Sendiri Ditinggal oleh Keluarganya Ditinggal oleh Suaminya Jadi dia Betul-betul sendiri Sepenuhnya Membaktikan hidup Melayani Tuhan Ini pasti menarik ya Dari cerita yang di hutan ini Menangani banyak orang Sekali Ini akan banyak sekali Ilmu-ilmu yang baru Cerita-cerita baru Pendekatannya juga berbeda Pasti Mendekati orang di kota Mendekati orang Yang tinggal di hutan Dalam keadaan ketakutan Dalam keadaan Teraniaya Barangkali Tersembunyi Beda sekali pendekatannya Sangat-sangat beda Bayangkan orang lari ke hutan Tuh gak ada rumah di hutan Betul-betul Mereka lari hanya bekal Kayak plastik-plastik Keresek gitu Yang gede Asal mereka bisa Berteduh saja Dibuatlah tempat-tempat Seperti itu Untuk mereka berteduh Di tempat seperti itulah Dia melayani Luar biasa Nanti mungkin besok Mother Grace Lee Ini akan berbagi Tentang pelayanannya Gitu ya Tapi apa hubungannya nih Pak Dengan seminar Temanya Intimacy Worship Nah Itu apa tuh Hubungannya Ini ajadwa Intimacy Worship Yang rutin Tiap Tiap bulan Diadakan Oleh Evangelos Trainer Oleh karena itu Sudahlah masuk ke paket ini Saja Jadi acara rutin Ini udahlah kita Undang yang lain Terbuka Untuk yang lain Supaya mereka juga Mendapat berkat Dari acara ini Iya Tapi saya pikir ada Worship tuh Penyembahan Dalam keintiman Dengan cara Melayani Tuhan Seperti itu Itu juga Intimacy Worship ya Iya ya Betul Maksa Jadi Kalau buat semua Yang lagi mendengarkan Yang pengen dapat cerita Yang detail langsung Dari Mother Grace Lee Bisa langsung datang Di 20 September Berarti besok ya 20 September 2017 Pukul 17.30 Ya 17.30 Bertempat di Blessing Room BTC Fashion Mall Pasteur Bandung Ini berarti Tanpa undangan Langsung datang aja nih pak Sebetulnya ada undangan 50 ribu Untuk biaya Konsumsi Juga Akhirnya Kalau yang belum Dapat undangan Bisa Menghubungi Saya Di Nomor 0821 208 55 491 Atau Kepada Bapak Henry Tanadi Di Nomor 0899 77 91 687 Oke Kita mungkin ulang Sekali lagi ya Supaya Sobat-sobat Tertinggal Bisa di Pak Rismanto Di 0821 08 08 55 491 Atau bisa dari Pak Henry Tanadi ya Betul Di 0899 77 91 68 687 Oke Anda sesegera mungkin Menghubungi Pak Rismanto Atau Pak Henry Untuk mendapatkan Undangannya Dan bisa ikutan Di acara Seminar Intimacy Worship ini Atau misalnya Langsung datang Ke BTC Bisa Langsung datang Disana juga Disediakan undangan Langsung masuk Langsung Beli undangan Disitu Bisa Oke Berarti pertanyaannya Siapa aja Yang boleh ikut Acara ini Apakah Cuma kayak tadi Kan Entrepreneur Ini terbuka Untuk umum Siapa saja Boleh Para Hamba Tuhan Itu jauh Lebih bagus Pelayan Tuhan Itu Sangat Disarankan Untuk Hadir Disitu Supaya Kita kan Gak cerita Dengar cerita Betul Kita kan Ingin melihat Yang Realita Yang betul Betul Dihidupi Dan Dilakukan Mungkin Ini satu Pelajaran Yang bagus Baik itu Pemuda Remaja Orang tua Boleh Boleh Ikut Semuanya Boleh ikut Oh jadi Luar biasa Acara yang Mungkin Bisa membuat Kita hatinya Melayani Lebih tulus Lagi Kadang-kadang Melayani Bilih-bilih Tempat Salah Sedikit Manyun Manyun Keluar Cari lagi Tempat Yang lebih Nyaman Tidak Diterima kasihin Kadang-kadang Bundung Kembali ke Evangelos Prener Tadi Komunitas Dengan kualitas Yang murni Tidak dibayar Tapi justru Menyisihkan Menyisihkan Uang Untuk Melayani Orang-orang Dan kita Belajar Besok Dari Mother Grace Lee Ini Seharusnya Apa sih Pak Pelayanan Yang Luar biasa Berdampak Buat Kehidupan Orang Seperti Apa Semestinya Iya Kalau Lihat firman Tuhan Katanya Orang Yang bersih Tangannya Dan Murni Hatinya Dan Tidak Bersumpah Palsu Dan Tidak Apa Hidup Dalam Penipuan Dialah Yang Akan Mendapat Berkat Dari Tuhan Yang Sudah Menyelamatkan Dia Mas Bor 24 Jadi Sebetulnya Pelayanan Yang Memang Hebat Di hadapan Tuhan Pelayanan Yang Tidak Punya Motivasi Yang Terselubung Dia Tulus Dia Murni Dan Tidak Mengharapkan Upah Tidak Mengharapkan Ingin Membuat Kerajaan Yang Besar Supaya Terkenal Tidak Tapi Dia Betul Betul Dengan Ketulusannya Dan Kesetiaannya Membawa Orang Yang Tidak Benar Menjadi Benar Membawa Menjadikan Kodok Buruk Jadi Seorang Pangeran Nah Itu Tugas Semua Pelayan Tuhan Membuat Jalan Dan Memberi Jalan Kepada Orang Yang Dilayani Untuk Dia Menempati Kedudukan Yang Terbaik Yang Sudah Tuhan Sediakan Untuk Dia Kan Itu Bagian Kita Nah Seperti Itulah Yang Dilakukan Oleh Mother Grace Saya Belum Pernah Ketemu Dia Saya Jauh hari Udah Aduh Ingin Belajar Dari Dia Gimana Sih Gitu Supaya Betul-betul Pelayanan Saya Ini Pelayanan Yang Didasari Oleh Ketulusan Dan Kemurnian Hati Gitu Oke Yang Seperti Tadi Membawa Jalan Buat Orang Yang Tanpa Jalan Lagi Sudah Buntu Dan Mungkin Orang-orang Yang Berkumpul Di Hutan Sudah Buntu Sudah Ketakutan Karena Ilegal Sudah Teraniah Tersiksa Barangkali Mau Jalan Pulang Juga Tahu Kemana Tidak Ada Uang Tapi Dengan Cara Ini Bukan Hanya Tahu Jalan Pulang Tapi Lebih Tahu Lagi Kebenaran Yang Ada Apakah Mother Grace Ini Membuat Sebuah Buku Sharing Pengalamannya Dalam Sebuah Buku Ada Saya Pernah Baca Di Buku Namanya Lupa Lagi Katanya Melayani Tuhan Itu Harus Menjadi Gila Gitu Bukan 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 Jiwanya Gila Dalam Tanda Petik Gila Seperti Apa Jadi Tidak Menjadi Orang Rata Rata Harus Jadi Orang Di Atas Rata Rata Dan Itu Juga Sebuah Konsep Memang Yang Dijalani Oleh Evangelos Ini Jadi Membuat Orang Jangan Hidup Jadi Rata Rata Kalau Saya Jelas Ke Anak Saya Udah Saya Kasih Tahu Bapak Tidak Mau Jadi Orang Rata Rata Lebih Bagus Mati Untuk Apa Di Atas Rata Rata Mau Dibilang Jadi Gila Silahkan Tapi Ada Di Posisi Itu 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 Yang Mungkin Banyak Orang Bilang Dia Orang Gila Ngapain Bahaya Resikonya Banyak Banyak Hutan Bukan Cuma Menghadapi Binatang Orang Indonesia Dengan Tulus Dengan Pengorbanan Dia Apakah Nanti Juga Akan Datang Orang Yang Sudah Dilayaninya Memberikan Testimoni Atau Gimana Ada Memperlengkapi Berkuat Dan Dia Pernah Datang Kesana Kunjungan Dan Menyaksikan Melihat Apa Yang Dikerjakan Oleh Mother Gressley Orang Ini Nanti Akan Ikut Mendampingi Mungkin Dia Juga Akan Memperlengkapi Sebagai Saksi Jadi Berarti Sudah Banyak Orang Yang Sudah Dibantu Oleh Mother Gressley Ini Dari Seorang Ilegal Dibantu Sampai Akhirnya Bisa Pulang Mungkin Bekerja Dibantu Sampai Pulang Pak Ada Beberapa Yang Dibantu Diarahkan Namun Yang Saya Baca Saya Lihat Bahwa Pemerintah Indonesia Itu Datang Kesana Ingin Menyelamatkan Warganya Terutama Dari Pemda NTT Dia Mendengar Ada Masyarakatnya Yang Sedang Mengalami Kesusahan Dan Dipelihara Dengan Baik Oleh Mother Gressley Dia Datang Kesana Dia Jemput Itu Warganya Jadi Sudah Tahu Pemerintah NTT Itu Bahwa Ada Orang Baik Disana Ada Orang Benar Disana Dan Mestinya Ucapan Terima Kasih Yang Besar Itu Harus Diterima Penghargaan Itu Nah Pak Henry Selamat sore Pak Henry Cerita Nabi Iya Mungkin akan Menambahkan sedikit cerita-cerita yang sudah tadi kita bahas juga ya Kita sudah menyinggung sedikit tentang Mother Gressley tadi ya Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Yang Saya tambahkan adalah bagaimana Gressley ini ada seorang wanita biasa Dan kalau kita menyinggung diri kita seorang yang biasa Tapi Mengapa satu pertanyaan Mother Gressley bisa berbuat sesuatu yang luar biasa Intinya satu Karena Cinta kasih Because of love Karena kasih Yang akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa Demikian juga Tuhan merindukan kita semua Sebagai orang-orang yang biasa Tak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa Hanya karena kasih Because of love The power of love Kuasa Kasih Yang mengakibatkan seorang Wanita biasa Menjadi seorang Wanita yang luar biasa dalam perbuatannya Demikian juga Kita semua Saudara dan saya Menjadi orang-orang yang luar biasa Dalam perbuatan cinta kasih Kepada sesamanya Oke Barangkali kita sounding lagi nih Buat Sobat Maestro yang Eh itu apa cerita bagus tuh gitu ya Siapa nih Pengen Pengen ikutan ah acaranya Silahkan Sekali lagi ya Diingatkan besok acara 20 September 2017 Pukul 17.30 Bertempat di Blessing Room BTC Fashion Mall Paster Bandung Akan ada dibuat Satu acara Intimacy Worship Dimana kita akan kedatangan Satu pendeta Mother Grace Lee Dimana ia melayani Di Malaysia Ya betul ya Kita akan dapat banyak sekali informasi Pengalaman 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 berharga dari beliau Ada juga testimoni tadi katanya ya Betul Nah jadi akan semakin menambah wawasan kita juga Oke Undangan seharga 50 ribu rupiah Dapat didapatkan Kepada Bapak Rismanto Dan juga kepada Bapak Henry Silahkan hubunginya lewat mana nih Ya Pak Rismanto bisa menghubungi di 082 Bisa menghubungi Pak Rismanto Oh kembali Di 0821 208 55 491 Sekali lagi Di 0821 208 55 491 Atau bisa juga melalui Pak Henry Tanadi Di 0899 7791 687 Sekali lagi 0899 7791 687 Oke Sesegera mungkin Suat Maestro Tapi kalau Anda tidak bisa Menghubungi Pak Rismanto Atau Pak Henry Langsung datang ke Blessing Room BTC Fashion Mall Pasteur Sebelum pukul 17.30 Tentunya Untuk mendapatkan undangannya Dan Anda bisa diperlengkapi Dalam pelayanan Anda Dari pelayanan Mother Grace Lee Dari Malaysia ini Begitu ya Ataupun Ataupun Kalau Anda memang Kesulitan biaya Tersedia Puluhan Tanda masuk Gratis Kalau memang Anda Memerlukannya Inilah salah satu Perbuatan Cinta kasih Dari Panitia acara ini Dari Evangelos Prenner Menyediakan Tiket free Dan tiket free Untuk Anda yang mungkin Duseh tidak punya sebesar itu Tapi Anda ingin melayani Datang saja Langsung ke acara Blessing Room Lantai 6 Di BTC Fashion Mall Kira-kira sampai jam berapa ini Pukul 17.30 Dimulai Jalannya acara Seperti apa nih Pak Kurang lebih sekitar Sampai jam 9 malam Seperti apa Konsep jalannya acaranya Konsepnya Pasti awalnya Kita ada Pujian Penyembahan Kemudian Langsung Kepada Pokok acara Yaitu Kesaksian Dan Firman Tuhan Daripada Mother Grassley ini Ada tanya jawab juga mungkin Bisa Ada tanya jawab Ada tanya jawab Ada tanya jawab Ada sisi Ada Ada juga Sangat menarik Komplit nih acara ini hari ini Dan tadi Saya menarik Menyinggung sedikit nih Tentang intimacy worship Yang katanya acara bulanan nih Mbak ya Betul Ini acara rutin ya Mungkin boleh ceritakan sedikit Acara intimacy worshipnya juga Seperti apa nih Acara intimacy worshipnya Iya Intimacy worship ini Acara bulanan dari Evangelos Trainer Jadi karena Anggota ini adalah Pebisnis yang Kadang kesehariannya Menghadapi Berbagai macam persoalan Sehingga dia Mengalami keletihan Mungkin Menghadapi masalah-masalah Di dalam Kegiatan usahanya Nah di acara inilah Mereka diteguhkan lagi Disegarkan Disegarkan Sehingga ketika dia pulang Dari acara ini Karena saya juga Mengalami itu Dan melihat Dan menyaksikan langsung Mereka segar Semangat gitu Semakin Berkobar Kayak di charge lagi ya Pak ya Apalagi mereka Hadir disini Akan Semakin bergairah Semakin Rindu dekat dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan gitu Sehingga Terjadilah Keintiman Hubungan dengan Tuhan itu Oke Dan terus melayani Dengan Luar biasa gitu ya Perlu di charge lagi Karena Karena Aduh Hawa-hawa dunia Yang gak enak gitu ya Jadi sekali lagi nih Suat Maestro Silahkan datang Di Intimacy Worship Seminar Besok Yang akan Yang akan Diadakan Besok Rabu 20 September 2017 Pukul 17.30 Bertempat di Blessing Room BTC Fashion Mall Pasteur Dengan Undangan Seharga 50.000 rupiah Dan akan Hadir Sebagai Pembicaranya Mother Grace Lee Dari Malaysia Yang melayani Di hutan-hutan Di hutan Sitiawan itu tadi Yang melayani Para TKI Ilegal Begitu ya Silahkan menghubungi Ya Menghubungi Paris Manto Di 0821 208 55491 Sekali lagi 0821 208 55491 Bisa juga Menghubungi Pak Henry Tanadi Di 0899 7791 687 Sekali lagi 0899 7791 687 Dan katanya Kalau nanti Keberatan dengan biayanya Bisa langsung Datang saja ya Silahkan datang langsung Dan tersedia Puluhan Tanda masuk Gratis Sebagai satu ciri lagi Panitia Acara Perbuatan Kasih Betul Jangan sampai Biaya menghalangi Kehadiran Saudara dan saya Kita semua Betul Dan untuk Pesan-pesan Closing statement nih Pak Ada yang ingin disampaikan Terakhir sebelum kita Menyudahi Talkshow ini Boleh Dari Paris Manto dulu Ya Pesan dari saya Saya tidak mau promosi Dengan acara ini Tapi hanya memberi tahu Bahwa ini acara Betul-betul sangat menarik Bisa Meneguhkan kita Sebagai hamba Tuhan Bahwa ternyata Ada Orang yang Lebih Dari kita Nah kalau dari saya Silahkanlah Datang ke sana Lihat sendiri Dan Nikmati Buktikan Gitu Itu pesan dari saya Bukan hanya Dengar cerita ya Pesan dari saya Marilah kita Saksikan Bersama-sama Sekali lagi Wanita biasa Seorang wanita biasa Yang bisa melahirkan Perbuatan Perbuatan Luar biasa Dan itulah Goal Daripada Tujuan acara ini Sorada dan saya Kita semua Beramai-ramai Bisa melakukan Perbuatan Perbuatan Luar biasa Dalam cinta kasih Kepada sesamanya Hidup yang berdampak Secara positif Bagi orang lain Oke Baik Terima kasih Pak Rizmanto Dan Pak Henry Tanadi Sukses terus Untuk Evangelos Prenernya Dan tentunya Besok seminar Seminar intimacy Worship Yang memberkati Banyak yang Sampai jumpa Tetap stay tune Soat Maestro James masih akan Menemani Anda Sampai pukul 19 mendatang Thank you for Join with us Enjoy for your mind And soul James Keep your mind And soul healthy Maestro 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 selamat menikmati